Yo, balik lagi sama gue nih, setelah 2 minggu ya, kita rehat ya, karena gue sendiri lagi gak mood waktu minggu kemarin dan ada kerjaan juga Oke, kali ini kita bakal nge-review mode laboratory ya, gue gak tau nih laboratory ini apaan ya Kalo gue liat sih, di detailnya sih ada semacam tambahan-tambahan gitu deh, kita langsung coba aja deh, karena gue juga gak tau, yuk ah Oke, sesuai sama yang gue bilang tadi ya, gue gak tau ini sebenernya mode apaan laboratory disuruh nge-black kodok atau gak bikin asam amino atau apalah, gak ngerti gue Tapi yang gue liat sih, itu apa, di notice, kalo gak salah ya, ini gue sendiri belum liat notice nih, jadi dia ada perubahan dari segi knockback sama segi stun Ya, gue gak tau, apakah dia bisa jadi lebih melawan gitu, lawan quantum horizon gitu, karena lo tau sendiri kan, zombie hero semuanya quantum manjer, udah gila kali, gue aja udah males Gue sendiri punya quantum pun males mainnya, kenapa? Karena emang jadi, feelnya tuh jadi hilang gitu, kalian sendiri pasti ngerasainnya Ini gue masih belum tau nih, bedanya apaan ya sama mode baru ya, ya mode baru sama mode yang biasanya, zombie hero yang biasa gitu Wih, hampir aja ya Hah Gak, gak nyadar gue, ada zombie disamping, gak nge-nge, yaudahlah bodoh amat, tapi Sejam ini gue masih, gak tau ya, I don't get it gitu, maksudnya, apa bedanya sama mode yang asli gitu, sama ya mode yang sekarang ini gitu Karena, gue liat sih, dia bilang ada semacam, apa itu, adjustment gitu ya, yaudahlah itu stunnya lebih kecil gitu, atau gak knockback pun juga lebih kecil, tapi Kayaknya gak ada BTH nya, gue rasa gak tau deh, nih kalian kalau misalnya ada yang ngerti ya, di tolong komen di kolom komentar ya, karena gue sendiri pun Gak paham nih musti gimana nih, coba gue tanya ke anak-anak yang disini nih, nih paham gak sih sebenernya bedanya modenya apaan, coba Ntar kita pake zombie deh, ini kita bakal dua ronde dulu pake human Karena gue sendiri pun bingung, review gimana nih, kalau review senyata gue liat dulu gitu, misalnya bedanya AP, biar dia bisa teleport atau gimana, ini laboratori gitu, gue gak tau dia, ini modenya disuruh nge-black kodok, atau Bikin racun mematikan terbaru gitu, atau gimana gitu, karena namanya laboratori gitu, ada pipet tetesnya gitu, ada tabung reaksi gitu, gak tau gue Hmm, tapi yang gue tarik kesimpulan dari mode kayak begini cuma satu ya, karena dia dinamain laboratori, jadi gue rasa ini cuma setiap mode percobaan gitu, nantinya ketika Ada perubahan-perubahan rules baru yang bakal dihitung ke zombie hero, dia bakal apply lo kesini gitu, makanya kita lihat, bedanya kita sama zombie hero biasa gitu ya Seperti inilah gue rasa, jadi nanti sistemnya gak langsung di-apply, jadi ada perubahan-perubahan baru tuh, dia gak akan langsung di-apply ke zombie hero, tapi dia ubah dulu misalnya ke mode ini gitu, lo coba ini, jadi Jadi, basah kasar, eh bang Sat, nih lo coba ini, mode ini nih, gue bikin urusnya kayak begini nih, kira-kira enak tadi lo, balance ke Kesini dulu, oh oke, kata gue balance, nah baru dia deploy kesini, mungkin begitu ya, kasarnya kayak gitu, cuma gue gak tau beneran kayak begitu atau kagak, kalau misalnya kagak sih, ya Ya, 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 gak berguna ini, hehehe, gak ada bedanya, main zombie hero, gue aja udah menghindari main zombie hero, belakangan ini gue mainnya zombie Z mulu Sumpah dah, lu cari aja gue, di zombie Z, di zombie hero udah gak ada gue, zombie Z terus, ya mungkin gue sih, berharapnya ada random rules gitu, atau gak, random zombie hero lagi gitu lah Jujur aja gue males kalau misalnya full kuantum kayak gini, terlepas dari gue punya senjata nya, tapi sebagai player lama pun juga gue merasa prihatin dengan keimbaan mode ini Sudah tidak menarik lagi, sudah tidak asik lagi, begitulah Lihat aja nih, gue udah pake kuantum, dan ini baru 2-3 orang doang yang pake kuantum, ya, alhamdulillah zombie-nya gak bisa menembus, hehehe Lihat aja tuh, tuh, gak bisa dia Iya, ada improve-nya sedikit di knock perkama stone-nya, jadi lebih bisa melawan sedikit lah, bisa merobos sedikit lah, cuma iya, 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 gak bisa, gak bisa menang juga Nah, tetep aja tuh, kalau full epic, tetep gak bisa ngelawan, hehehe Aduh, bingung gue, nah, gue bingung, eee, ini bedanya apa ya, nanti kita, aduh gue bingung, nanti ini, kita bakal coba-coba dulu deh, karena, eee, kalau misalnya, lihat di web langsung, kalau gak ngerasain langsung tuh, beda gitu feelnya Hmm, gue tadi knock perk, coba knock perk lagi Tetep tinggi sih, gue rasa Uh Hmm Hahaha Kayaknya, gue dapat menarik satu kesimpulan nih, dari, eee, dua ronde aja nih, hehehe Ini kita belum main zombie nih, belum main sebagai zombie nih, abis ini kita main sebagai zombie Hmm, nanti kita bakal tarik kesimpulan, apa yang harusnya bakal ditambahin, dan apa yang sebenernya gue rasakan sekarang Cuma satu sih yang bakal gue katakan nih Ya, belum bikin mode baru, kalau, kuantum semua, ya gak akan bisa ngelawan, hehehe, sesimpel itulah Lagi deh, kita main zombie deh, main jadi zombie deh, gue gak ngerti Jadi human kayaknya gak kerasa deh, coba jadi zombie, oh, untung jadi zombie beneran Gue harus bundir dulu Bingung gue, medanya, medanya apa ini, gue tanggal dulu sama, eee, manusia-manusia sih ini, hehehe Sumpah gue gak ngerti Kita pakai zombie yang terlemah dulu nih, normal zombie, eee, dia bisa sekuat apa lawan kuantum Karena sekarang jujur aja kuantum yang paling kuat di, eee, game ini sekarang Dari knockback, dari stun, dari damage, wah, ngalahin event splitter malah Walaupun event splitter masih lebih bagus di ZS ya Oh, enggak, enggak di-lock tadi, habis ini kita selain pakai normal, kita pakai rusty segala macem deh Gue pengen tahu aja bedanya apa, coba Bedanya apa, ya gue gak tahu, kayak gue nanya juga, hehehe, hehehe, sumpah, ini bener-bener gak paham gue Bedanya apa, coba ini mereview zombie hero ya, kayak biasa yang gue main, eh, ada orang Eh, kagetin dulu, hehehe, gue gak bingung harus review apa, ini gue gak tahu bedanya apa, ini kayak main zombie hero biasa sih Judulnya gue ganti kali ya, jadi gameplay zombie hero, bukan review laboratory mode gitu, gue gak tahu bedanya apa soalnya Cuma nih, gue kasih saran nih ke developer ya, eee, satu aja ya Mungkin lu bikin kayak batasan pengguna senjata gitu, quantum horizon, misalnya berapa orang gitu, atau enggak Twin Shadow X gitu, iya, walaupun gue sendiri punya senjatanya, tapi, eee, gak asik gitu, justru yang menurut gue asik tuh ya, kayak mode kompositif yang itu loh Zombie set yang berapa bulan yang lalu gue bikin, jadi, epic cuma bisa satu, eee, sisanya kalo bisa lu pake epic, berarti senjatanya primary, eh, bah, secondary nya jelek, pisau nya jelek Dari gitu, itu lebih asik kalo kata gue Coba, let's go Wih, sekali lagi deh, gue masih belum dapet nih, hehehe Ini mohon maaf ya, kalo misalnya gue reviewnya agak-agak pas-pasan nih, karena Eee, 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 ya, ya, gak tahu gue bedanya apa, ya Ampe Kenok bekamastun, paling udah, itu doang Oh iya gua gua sadari satu lagi di foto-nya ya ini 18.500 ya kalau misalnya sebagai zombie itu sedangkan kalau misalnya Oh bukan zombie host tuh cuma 15.000 kalau ngasal iya iya kalau ngasal sih gitu nih dan gua rasakan kalau misalnya kita ngelawan Twinshadow X kita masih bisa agak ngelawan dikit lah sedangkan kalau di Robiro itu kita benar-benar nggak bisa gerak gitu diam di tempat aja gitu sedangkan ini masih bisa gitu ya Oke lah nah mungkin cuma diknotpik sama stun aja bedanya sih saya enggak tahu sumpah walau alam apa emang bener-bener ada bedanya enak gua bener-bener nggak tahu ini masih gimana ini gua aja gua aja baru kali ini review sampai nanya ke yang main di sini bedanya apa oh iya enggak ada bedanya gua kira laboratori disuruh belek hewan gitu atau nggak bikin racun-racun tikus terbaru gitu ya 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 gua nggak tahu lawan nih ya kalian kasih lihat ya lawan epic pun juga nggak bisa ngelawan udah gitu aja ini kita rasakan nih ya tuh bisa lihat kan nggak bisa ngelawan sama sekali nih eh kalau sebesar mungkin sih kalau misalnya laboratori mode ini ada semacam update-nya update-update ya rules kayak gitu itu sih enggak masalah lah yang pakai senjata ini mesti berapa orang kayak gimana gitu atau enggak sistemnya point kayak di competitive match gitu ya lebih bagus lah kalau kayak begitu astaga nggak kena gua nggak tahu pengen ngomong HP bener-bener bingung ini mode apa bedanya HP bener-bener bingung coba jauh 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 jangan nggak usah dikejar udah pusing kalau udah kayak begitu wah susah nih hit dapet hehehe dan itulah lawan kalau lawan kuantum horizon tuh harus sabar jadi kita nyari-nyari salah dimana waktu lasernya tuh habis gitu enam penur tuh habis itu jadi nggak bisa harus buru-buru gitu tapi kalau misalnya lawan satu sih masih bisa gua tapi kalau lawannya 30 orang pakai kuantum nah udah gila mendingan gua efk aja sampai itu apa-apa sampai subuh bentar nih masa 11 ronde gua nggak bisa bedain bedanya apa cuma situ nama kenokbek aja beneran ini cuma kayak gini doang sama HP zombie-nya agak beda dikit gitu ya udah lah gua ganti aja judulnya kali ya judul YouTube-nya kali ya review zombie hero bukan review laboratory mode ya ya nanti gua kasih gitaran deh ini kayaknya enggak ada bedanya enggak bisa mengobati rindu kalian terhadap konten-konten dengan gameplay ya udah kayak gini aja sekalian karena gua sendiri pun bingung ini laboratorium nge-review apaan coba coba Oh ya penuh bekerja penuh bekerja dia nggak begitu jauh ya sedangkan lu tahu sini kan kalau misalnya knockback to inside OS itu jauh banget gitu fix ya ada bedanya di knockback sama di stun tapi kalau untuk ademik deal ya sama aja kita menerima demikian gede ditutupi c2x di zombie hero ya di sini pun juga demikian sama-sama-sama gede alamak tau-tau ada jomi samping muas kanker temung walalala walala eh astaga gua bener-bener penasaran nih bentar kecoba lihat website lu deh gua coba sumpah nih nggak ngerti bedanya apa coba udah nah laboratori ini aku damat ini mode fungsional nana 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 nggak begitu penting harusnya zombie-nya jadi berapa bener-bener penuh baiknya stunnya lebih itu stunnya lebih itu itu doang itu doang ya udah-udah itu aja deh mohon apa how you Sub indo by broth3rmax